Diketahui beberapa waktu lalu Rizik Syihab melakukan swab test secara diam-diam saat waktu salat Jumat. Hingga kini Bima Arya masih berusaha untuk mengetahui hasil swab test Rizik. Namun bukannya hasil swab yang didapatkan, Bima justru mendapatkan sepucuk surat. Bima Arya mengatakan surat tersebut ditanda tangani oleh Rizik dan beberapa saksi. Dalam surat itu, Rizik menyebut tak mengizinkan hasil swabnya diketahui oleh publik. Bima Arya menyayangkan sikap keluarga Rizik yang tidak mau memberitahukan hasil swab yang dilakukan. Padahal pada Jumat 27 November 2020 malam, sudah terjadi kesepakatan antara gugus tugas dan keluarga Rizik untuk memberitahukan hasil swab. Sementara itu, Bima membenarkan bila hasil medis memang sepenuhnya menjadi hak pasien. Meski begitu, ia menekankan lagi bahwa yang diperlukan adalah koordinasi apapun hasil tesnya. Menurut Bima Arya, bila memang hasilnya negatif, berarti Rizik Syihab hanya perlu istirahat. Lain halnya bila ternyata hasil swab test habib Rizik Syihab positif COVID-19. Untuk itu, penting melakukan koordinasi, baik dari pihak rumah sakit UMI maupun Rizik Syihab. Dikabarkan sebelumnya, Bima Arya sempat meradang saat mengetahui Rizik Syihab melakukan swab test diam-diam. Pihaknya juga sempat menegur pihak rumah sakit UMI Kota Bogor, lantaran pihak rumah sakit tak mengetahui tim swab Rizik datang. Padahal pengamanan sangat ketat, bahkan kapol res, dandim dan wali kota saja harus dicek saat akan masuk. Menunggu hasil dari lab yang melakukan PCR test terhadap habib Rizik, seperti yang disepakati dengan pihak keluarga tadi malam. Jadi pihak keluarga, pihak rumah sakit menyepakati bahwa hasil dari PCR test itu akan dikoordinasikan bersama pemerintah kota dan harus disepakati bersama bahwa lembaganya itu adalah lembaga yang valid dan tersertifikasi. Jadi itu clear. Sekali lagi, kesepakatan tadi malam antara saat gas, rumah sakit dan juga pihak keluarga adalah sama-sama mempercayakan kepada hasil swab yang dilakukan oleh MRC. Pemerintah kota atau saat gas juga sepakat dengan catatan dua hal harus diperjelas, proses swabnya dan validitas lembaganya. Itu disepakati betul. Nah namun baru saja 15 menurut yang lalu, saya menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh habib Rizik yang menyatakan bahwa beliau tidak mengizinkan hasilnya untuk diketahui oleh pemerintah kota. Langkah selanjutnya seperti apa? Gini, langkah-langkah kita tentunya semua harus sesuai dengan aturan dan hukum. Spiritnya itu adalah memastikan penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal di kota Bogor. Kita akan melangkah sesuai dengan kumunan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!